Intro Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Hari ini kita akan kupas sejenak tentang satanisme Sejak abad ke-19 Berbagai kelompok agama kecil telah muncul yang mengidentifikasi sebagai setan atau menggunakan ikonografi setan Kelompok setan yang muncul setelah tahun 1960-an sangat beragam Tetapi dua tren yang utama adalah setanisme teistik dan setanisme ateistik Para pemuja setan teistik memuliakan setan sebagai dewa supranatural dan memandangnya bukan sebagai yang maha kuasa melainkan sebagai seorang patriak Sebaliknya, setan ateis menganggap setan sebagai simbol sifat manusia tertentu Setanisme agama kontemporer sebagian besar merupakan fenomena Amerika ide-ide menyebar di tempat lain dengan efek globalisasi dan internet Internet menyebarkan kesadaran para pemuja setan lainnya dan juga merupakan medan pertempuran utama bagi pertikaian para pemuja setan Setanisme mulai mencapai Eropa Tengah dan Timur pada 1990-an seiring dengan jatuhnya Uni Soviet dan yang paling mencolok di Polandia dan Lituania negara-negara yang didominasi Katolik Roma Sebagai informasi, satanisme adalah sekelompok individu yang berkeyakinan atau ideologis dan filosofis yang didasarkan pada setan Praktek agama satanisme kontemporer dimulai dengan berdirinya gereja setan yang ateis di Amerika Serikat pada tahun 1966 Meskipun ada beberapa presiden sejarah Sebelum praktek publik Setanisme ada atas tuduhan berbagai kelompok Kristen terhadap lawan ideologis yang dirasakan daripada identitas diri Satanisme dan konsep setan juga telah digunakan oleh seniman dan penghibur untuk ekspresi simbolis Tuduhan bahwa berbagai kelompok telah mempraktekan satanisme telah dibuat sepanjang sebagian besar sejarah Kristen Selama abad pertengahan Inkuisisi yang melekat pada gereja Katolik menuduh bahwa berbagai sekte dan kelompok Kristen sesat seperti Kesatria Kenisah dan Catas melakukan ritual setan rahasia Pada periode modern awal berikutnya Kepercayaan pada konspirasi penyihir setan yang meluas mengakibatkan pengadilan massal terhadap dugaan penyihir di seluruh Eropa dan koloni Amerika Utara Tuduhan bahwa konspirasi setan aktif dan dibalik peristiwa-peristiwa seperti protestan dan sebaliknya Klaim protestan bahwa Paus adalah anti-Kristus dan revolusi Perancis terus dilakukan dalam susunan Kristen selama abad ke-18 hingga ke-20 Ide konspirasi setan yang luas mencapai ketinggian baru dengan tipuan taksil berpengaruh di Perancis pada tahun 1890-an yang mengklaim bahwa Freemasonry menyembah setan Lucifer dan Baphomet dalam ritual mereka Pada 1980-an dan 1990-an histeria pelecehan ritual setan menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan Inggris di tengah kekhawatiran bahwa kelompok setan secara teratur melakukan pelecehan seksual dan membunuh anak-anak dalam ritual mereka dalam sebagian besar kasus ini tidak ada bukti yang menguatkan bahwa salah satu dari mereka yang dituduh setanisme sebenarnya adalah praktisi agama setan atau bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepada mereka Kaum setanis yakni para pengikut ajaran setanisme sudah ada dan melaksanakan kegiatan mereka di setiap sejarah dan dalam setiap peradaban dari Mesir kuno sampai Yunani kuno serta sejak abad pertengahan sampai hari ini di antara abad ke-14 dan ke-16 para tukang sihir dan orang yang menolak agama sama-sama memuja setan setelah tahun 1880-an di Perancis, Inggris, Jerman dan sekaligus di berbagai negara lain di Eropa dan Amerika setanisme diatur dalam perkumpulan dan tersebar di kalangan orang yang mencari keyakinan dan agama lain penyembahan setan terus berlanjut hingga abad ke-19 mula-mula sebagai setanisme tradisional lalu dalam aliran sesat yang lebih kecil yang merupakan pecahannya upacara kejam yang dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang tak bertuhan pengorbanan anak dan orang dewasa kepada setan perayaan misah hitam dan upacara setanisme tradisional lainnya telah diwariskan diam-diam secara turun-temurun salah satu aliran setanisme ateistik yang terkenal adalah gereja setan The Church of Setan yang didirikan oleh Anton Sander Lafie atau Anton Lafie dan karena namanya aliran ini disebut sebagai aliran Lafian Cikal bakal gereja setan ini sebenarnya berasal dari sebuah perkumpulan bernama The Order of the Trapezoid anggota perkumpulan ini yang kemudian menjadi badan pengurus gereja setan yang dibentuk pada tahun 1950-an oleh Anton Lafie Anton Sander Lafie adalah pendiri dan high phrase dari gereja setan penulis, okuotis, musisi, dan aktor ia adalah penulis The Satanic Bible dan pendiri paham satanisme dia bermain secara minor dalam film tahun 1975 berjudul The Devil's Rine dan menjadi pembawa acara dan narator untuk film karya Nick Burgess tahun 1989 berjudul Dead Science Satanisme muncul dalam banyak hal salah satunya adalah film dan musik banyak film yang menceritakan dengan terbuka idiom satanisme serta kisah kuasa gelap atau Dark Forces film populer seperti Friday the Third Twin The Crow, Devil's Advocate, Interview with the Vampire bahkan serial The X-Files mengandung alur cerita di mana setan, satanisme, atau black magic menjadi bagian penting dari film Konon tahun 1968 Anton Sander Lafie Pernah menjadi penasehat teknis sekaligus pemeran film Rosemary's Baby Film Omen 1976 disebut telah mempopulerkan satanisme Dalam musik ada banyak sekali contoh musik yang berisi satanisme Misalnya, lagu dari Ozzy Osbourne Anggur baik tetapi whisky lebih cepat Bunuh dirilah satu-satunya jalan keluar Lagu dari David Bowie Majalah Rolling Stone mengatakan rock akan selalu menjadi musik setan Lagu dari Stairway to Heaven jika diputar terbalik akan memunculkan syair pemujaan setan Lagu dari Metallica dalam The Fringe Melantunkan Bida Dari bawah Aku ingin menjual jiwaku Setan ambil jiwaku Fing Floyd menulis lagu Lucifer Sam dengan lirik Lucifer Sam selalu duduk di sisimu selalu dekat denganmu Dalam perkembangannya gereja setan sempat dikenal dunia melalui media pada tahun 1980-an Bahkan pada tahun 1980-an dan 1990-an GS dan para anggotanya sangat aktif dalam memproduksi film-film musik dan majalah-majalah yang berhubungan dengan setanisme Diketahui bahwa struktur organisasi gereja setan sangat rapi Di tingkat teratas adalah Lucifer Sibiangbala Raja yang harus disembah Sedangkan di bawahnya adalah Fringe of Michael Kemudian di bawah Fringe of Michael terdapat empat kelompok tersebut Dragon Team Dragon Team Tim Naga dipimpin oleh seorang bernama Rian asal kota Pittsburgh, AS Tim ini beranggotakan 12 orang dan termasuk tim elit gereja setan Tidak sembarang orang bisa masuk Dragon Team Menyusul Dragon Team di bawahnya terdapat The Mau Mau dan Satan Web jaringan setan serta Children of God Masing-masing kelompok ini beranggotakan 250 anggota Setiap anggota baru langsung terdaftar dan namanya dibukukan dengan rapi yang menjadi anggota bukan sembarangan orang Mereka adalah orang-orang pilihan dari segi mental maupun intelektual Sasaran utama mereka ialah ABG pemuda dan pemudi yang kemudian diperalat sebagai ujung tombak gerakan mereka Children of God Dari keempat tim di atas kelompok Children of God adalah yang paling terkenal dan pernah membuat heboh umat Kristiani di Indonesia Sekitar tahun 1990-an Children of God masuk ke Indonesia Pengajarannya menjurus keajaran asusila sehingga dikecambahkan dikutuk pemuka agama Simbol-simbol Seperti yang banyak telah dikenal dunia gereja setan memiliki simbol-simbol yang berbau mistis dan melambangkan satan Di sini hanya disebutkan beberapa simbol yang paling sering ditemukan di gereja setan saja 666 Angka 666 memang selama ini selalu dikaitkan sebagai angka setan lambang setan Ternyata tidak salah Angka 666 memang terukir di tangan kanan dan kiri para jemaat gereja setan Di dalam Alkitab juga ada tertulis yang menyebutkan bilangan setan 666 Kalau anda ingin lihat Bukalah Wahyu 13 ayat 15-18 dan Wahyu 14 ayat 9-11 Di situ tertulis bagaimana hukuman yang akan diterima bagi mereka yang telah menerima bilangan tersebut pada tubuhnya yang pasti jika anda menerima tanda 666 pada dahi dan tangan atau bagian tubuh manapun maka anda pun selesai tidak dapat diselamatkan anda telah diresmikan pada setan itu Heksagram Gambar bintang dengan enam sudut ini merupakan salah satu lambang yang sering muncul dalam proses akultism atau sihir Biasanya lambang ini digambarkan beserta gambar kepala kambing tanduk kambing yang melambangkan bab Homet setan Salib Terbalik Salah satu simbol paling kontroversi adalah simbol salib terbalik ini simbol ini selalu ada di setiap gereja setan simbol ini melambangkan pernyataan perang dengan Alkitab umat Kristiani karena simbol ini melecehkan ajaran dan kenyataan-kenyataan yang tertulis di Alkitab simbol ini juga sebagai lambang bahwa fakta yang dianut gereja setan merupakan kebalikan dari fakta atau ajaran yang dianut umat Kristiani Metode Mencari Korban Modus operandi mereka adalah tempat-tempat ramai seperti pertokohan mal atau tempat hiburan bahkan gereja calon korban biasanya ditatap lurus matanya dan calon korban seakan terkena hipnotis cara lain ialah dengan berjabatan tangan mereka memakai cincin pentagram yang tajam ketika berjabatan mereka akan berusaha membuat luka melalui cincin tersebut darah yang keluar luka akan dipakai untuk mengontrol calon korban dari jarak jauh seperti santet bagi yang berhasil mencari jiwa baru biasanya akan memperoleh imbalan uang antara 300 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah namun seandainya ada tugas yang diberikan gagal maka ada sangsi berat yang dikenakan yakni hukuman mati biasanya imbalan korban perempuan lebih mahal dari korban laki-laki karena kegadisan mereka bisa diserahkan untuk Lucifer berhati-hatilah ketika anda sedang berjalan atau berada di keramaian mereka bisa saja ada di sekitar kita hari-hari raya sama seperti agama-agama lain di dunia gereja setan juga mempunyai hari-hari raya tersendiri Halloween setiap tanggal 31 Oktober mereka merayakan hari raya pada hari itu mereka akan melakukan perayaan dengan berkumpul memakai topeng atau kostum yang menyeramkan tidak beda dengan yang dilakukan orang luar pada Halloween mereka akan berkumpul di gereja setan bernyanyi dan menari-nari pada puncak acara mereka akan melakukan pelampiasan kepada Yesus Kristus dalam wujud gambarnya yang diinjak-injak sementara di bagian atas ruangan digantung simbol salib patah solstus hari raya ini mereka rayakan di bulan Desember seminggu sebelum Natal mereka menargetkan sehari sebelum umat Kristiani merayakan Natal maka pada tanggal 24 Desember malamnya Lucifer akan meminta korban sehingga dengan begitu umat Kristiani akan mengalami hari duka Equinox hari raya ini mereka rayakan setiap tanggal 13 Maret hari raya ini khusus diikuti oleh hanya 13 wanita dalam kelompok yang dinamakan Sister of the Light salah satu kelompok jabatan dalam struktur organisasi gereja setan sepertinya Sister of Light adalah sekumpulan perempuan yang sudah menjadi istri Lucifer Black Sabbath Misa Hitam dalam upacara ritual khusus ini biasanya ada tumbal yang harus disediakan yakni korban bayi yang baru berumur 4 minggu gereja setan biasanya melakukan persembahan darah bayi hasil aborsi yang biasanya melakukan hubungan intim di depan jemaat gereja dan setelah 4 hingga 6 bulan lamanya maka anak itu harus digugurkan dan darahnya akan dipersembahkan kepada Lucifer dengan demikian para jemaat akan selalu dilindungi oleh Lucifer dalam berbagai masalah kecuali yang berkaitan dengan Tuhan sesuai dengan yang tertulis di kitab suci salah satu tanda kiamat adalah munculnya berbagai nabi dan agama palsu sekarang nubuat itu telah terjadi dan tidak ada yang bisa kita perbuat karena semua itu sudah digariskan oleh yang di atas yang bisa kita lakukan hanyalah menguatkan iman masing-masing sekian dan terima kasih atas perhatiannya terima kasih 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 terima kasih